Halo ke pretani petani Indonesia pasti jaya balik lagi di channel sonagi Indonesia ya bos-bos ke pretani di seluruh Indonesia petani dan para penota atau pemburu nota khususnya di cabai dan tomat hari ini seperti biasa hari ini tanggal 30 Agustus 2020 kita update informasi harga cabai dan tomat mulai dari harga petani ke harga pedagang terus ke harga pengepul serta harga pasar dan di harga tingkat pasaran eceran untuk kali ini di tingkat harga pasar atau nota pasar khususnya di pasar-pasar induk itu harganya mulai sedikit naik ada yang naik 1000 ada yang 2000 ada yang 1500 itu khusus untuk cabai-cabai tertentu jadi untuk harga petani mudah-mudahan juga ikut naik nanti kita akan bahas untuk harga daftar-daftar harganya khususnya harga dari petani dan harga tingkat pasar serta konsumen eceran untuk harga tomat kali ini dari petani kita mulai dari harga tomat dari petani itu harganya mulai dari harga ada yang seribu ada yang seribu ada yang 500 ada yang 1500 serta untuk harga maksimal tomat hari ini yaitu 2000 rupiah per kilogram untuk kisaran harganya yaitu 500 sampai 2000 rupiah per kilogram jadi untuk yang 2000 yaitu di daerah-daerah yang mungkin panenan tomatnya sedikit serta di daerah itu membutuhkan tomat per hari yang banyak sehingga bisa mencapai harga 2000 rupiah per kilogram dari petani untuk harga cabai kita mulai dari harga cabai hijau keriting itu harganya masih lebih sama seperti kemarin yaitu harganya mulai dari harga 4000 rupiah per kilogram sampai 7000 rupiah per kilogram tergantung tingkat hijaunya seperti apa untuk harga cabai merah keriting itu harganya untuk dipasar naik sedikit tapi mudah-mudahan bisa dirasakan tapi nota hari ini ke petani yaitu mulai dari harga 5000 rupiah per kilogram sampai 10.000 rupiah per kilogram untuk cabai merah keriting untuk cabai hijau besar atau TW hijau juga sama cukup stabil sekali yaitu harganya mulai dari harga 5000 rupiah rupiah per kilogramnya dan untuk yang cabai merah besar atau TW merahnya itu harganya mulai dari harga 7000 rupiah per kilogram sampai 12000 rupiah per kilogram mungkin agak sedikit naik jika kualitasnya sangat bagus dan untuk yang jenis-jenis rawit kita mulai dari rawit hijau itu harganya juga sama stabilnya yaitu harganya mulai dari 5000 rupiah per kilogram sampai 10.000 rupiah per kilogram untuk cabai rawit hijau dan untuk cabai rawit cakra atau cabai rawit putih itu harganya sama seperti cabai cabai rawit hijau yaitu harganya mulai dari 5000 rupiah per kilogram sampai 10.000 rupiah per kilogramnya untuk yang terakhir yaitu cabai rawit merah untuk di tingkat petani itu harganya mulai naik sekitar 1000 sampai 2000 rupiah per kilogram yang kemarin hanya mencapai 11000 rupiah per kilogram sekarang harga maksimal cabai cabai rawit merah yaitu sekitar 13000 rupiah per kilogram untuk kisaran harganya yaitu dimulai dari harga 8000 rupiah per kilogram sampai 13000 rupiah per kilogramnya itulah urean untuk harga cabai dan tomat dari petani untuk harga di tingkat pasar dan di tingkat eceran kita bahas seperti ini nota pasar hari ini atau harga pasar hari ini untuk tanggal 30 Agustus 2020 untuk harga cabai merah keriting itu harga maksimalnya yaitu 12000 rupiah per kilogram yang kemarin hanya 11000 rupiah per kilogramnya sekarang bisa mencapai 12000 rupiah per kilogramnya untuk cabai merah besar atau TW merah harganya yaitu sama juga naik 1000 rupiah per kilogram kemarin 12000 rupiah per kilogram sekarang mencapai 13000 rupiah per kilogramnya untuk cabai rawit merah naik 1500 yaitu harga 5500 rupiah maksimal cabai rawit merah atau nota pasar di cabai rawit merah yaitu 13500 rupiah per kilogramnya untuk cabai rawit hijau yaitu 11000 rupiah per kilogram sama seperti kemarin dan dua hari yang lalu untuk tomat yaitu turun 500 yaitu 5500 rupiah per kilogram untuk update informasi harga bawang merah di tingkat petani kita juga sudah bahas di video sebelum ini jadi bisa dicek untuk harga dari petani di bawang merah dan bawang putih di seluruh Indonesia itu lah untuk orean di nota tingkat pasar dan untuk di tingkat eceran kita juga akan bahas di akhir video ini untuk harga eceran di tingkat konsumen eceran dari yang pertama yaitu cabai merah keriting harganya harga tertingginya yaitu untuk turun yang kemarin bisa mencapai 40 ribu rupiah per kilogram untuk harga ecerannya sekarang harga tertinggi hanya 35 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga terendah masih sama tapi turun sedikit yang kemarin 16 ribu rupiah per kilogram sekarang hanya mencapai 15 ribu rupiah per kilogramnya dan harga rata-rata yaitu 23 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran cabai merah keriting di tingkat konsumen eceran untuk cabai merah besar atau tewi merah masih stabil harga tertingginya 40 ribu rupiah per kilogram harga terendah 18 ribu rupiah per kilogram rata-rata 28 ribu rupiah per kilogram sama seperti kemarin untuk harga eceran RM atau rawit merah itu harga tertingginya masih sama seperti kemarin atau harga tertingginya yaitu 40 ribu rupiah per kilogram harga terendah 18 ribu rupiah per kilogram serta harga rata-rata 26 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran tertinggi hari ini untuk cabai rawit hijau ecerannya yaitu masih cukup tinggi sekali harga ecerannya 40 ribu rupiah per kilogram sama seperti kemarin harga terendahnya yang kemarin bisa mencapai 18 ribu rupiah per kilogram sekarang hanya terendah 16 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-ratanya di tingkat eceran yaitu 24 ribu rupiah per kilogram harga dari petani tomat juga turun untuk harga ecerannya juga ikut turun yang kemarin harga tertingginya yaitu 18 ribu rupiah per kilogram sekarang untuk harga eceran tomat tertinggi yaitu 15 ribu rupiah per kilogram untuk harga terendah masih di angka 6 ribu rupiah per kilogram serta harga rata-rata masih sama yaitu 11 ribu rupiah per kilogram itulah untuk urean harga dari petani pedagang dan di nota pasar induk serta harga tingkat eceran untuk konsumen sudah kita rinci dalam satu video semoga bermanfaat jangan lupa like dan share video ini supaya kita selalu dapat manfaatnya ke pretani petani indonesia pasti jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati